musik 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 kemarin kita sampai sini heavy Asian weather and everfly tops bahasnya weather weather reports weather radar material tpl hazards dari weather itu sendiri ada cat support cool water itu masuk icing tapi tidak juga karena dia spesial karena di indonesia banyak gunung berapi permintaannya jaka dia pernah nyemplung ke gunung berapi terus text and graphical reports and forecast di web masuk disini kalau misalnya nanti aku lupa bahas ingetin aja sama sources of weather info macam windi api ray gitu gitu oke ntar let's continue meternomenas ada thunderstorm yang paling penting cold and warm front paling sering keliatan di iba sama squall line nah weather itu disebabkan oleh pressure seperti yang kita tahu unequal heating of the earth surface due to solar solar heating itu jawabannya glimpse nah itu menyebabkan angin sama perbedaan temperatur menyebabkan pressure itu yang membuat awan itu yang membuat angin itu yang membuat cuaca jadi semua disebabkan oleh pressure dan solar heating salahnya matahari gitu kan ini ada aircraft queue coach gdm gdr ini dipakai waktu navigation biasanya itu dipakai di ndb di idf sorry waktu di kayaknya saya ditanyain mas kita sekarang di gdm berapa itu tuh magnetic bearing to sorry berarti ini salah magnetic bearing to sama magnetic bearing from nanti kita edit dah sekarang gdm itu magnetic bearing to magnetic bearing from nanti kita kasih yang di update ya kemudian ada qfe filter evasion qfu magnetic orientation jarang banget dipakai hampir gak pernah denger pernah dengernya fu itu di metar biasanya atau in real life qnh dia itu altimeter setting qte true bearing qne standard nanti powerpointnya ngefreeze oke bisa lanjut lagi terus kalau qne standard ini standard ini standard berarti ini qne dipasangnya kapan waktu kalau misalnya kita climbing transition altitude kalau descending transition level gitu kan ya continue ini b ini ada jenis nisawan kalau high itu biasanya dia cirrus mid itu alto low itu banyak langsung nama biasanya kalau high itu cirrus kalau misalnya gabung sama yang lain misalnya cumulus jadinya zero cumulus kayak gini kalau cirrus itu garis-garis ini biasanya kenapa karena kena jet stream jet stream itu angin kenceng banget sampai 100 knots kadang sampai 200 knots jadinya dia ketarik gitu udah lagi cirrus seratus seratus itu dia dibilang seratus karena panjang level gitu kayak kayak lantai serata kalau kalian tahu kan serata 1 serata 2 kan seratu cumulus gabung sama cumulus kalau misalnya cuma rata doang ya seratus terus ada nimbus nimbus tuh hujan nimbus ratus awan hujan kalau nimbus ratus karena seratus itu ada di stable air jadinya visibility nya low tapi turbulence nya gak ada hampir gak ada bagus dia nah kalau cumulus dia karena bentuknya banyak updraft gitu jadi turbulence nya banyak tapi visibility nya bagus banyak disitu ada CAT apalagi cumulus cumulonimbus cumulonimbus agak jauh pun masih kena CAT lalu yang di tengah tuh ada awan altus itu cuma namanya aja kan di middle berarti 2.000 sampai 7.000 meter berarti kan 3.3 sekitar 6.000 sampai 21.000 middle clouds altocumulus altus seratus altus ini cuma suffix eh sorry cuma prefix jadi gak ada awan altus sendiri gak ada dia cuma prefix lalu ini ada towering cumulus atau towering cumulonimbus dia tuh banyak sekali turbulence dalam situ banyak sekali rain formation avoid kalau bisa keliatan di battle ladder avoid keliatan bug to fever avoid jangan kalian terus trailing di sebelahnya bisa ketarik masuk karena dia kan updraft dia ntarik masuk ntar hati-hati aja oke oke continuing thunder storm formation ada developing mature dan dissipating developing ini continuous updraft sama humid condition dia airnya turbulent tapi masih kecil bawahnya belum hitam terus nanti kalau dia udah jadi dropletnya udah cukup berat untuk jatuh nanti jadi mature stage mature stage mature stage ditandai oleh towering cumulus bukan bukan ditandai oleh fall of rain bisa berlangsung selama 30 menit tot 5 menit nyanjolo left terus dia akan continue sampai awan tuh habis jadi namanya dissipating stage di dissipating stage ini banyak downdraft dia di dominasi oleh downdraft thundersorm ini dibentuk oleh gemelonimbus inget nimbus artinya hujan oke lalu ada juga namanya squall line itu macam thundersorm tapi bentuknya panjang gitu biasanya kena cold front gitu-gitu itu biasanya di iba sering lihat kan kalian holding di kapram terus ada kayak tsunami awan gitu dateng ngero itu paling 10 menit ya saya cap jadi gue paling 8 menit 10 menit sampai sini beneran oke next thundersorm formation pokoknya inget aja gak usah diafalin juga paling keluar aja cuma pertanyaan doang aslinya pokok kelihatan awan hitam ya udah void tentu aja dah ini ada cold and warm front dia dinamain berdasarkan air yang replace yang mana misalnya ini cold air yang dateng ke arah warm air berarti dia cold front nah kalau cold front yang dateng dia itu apa ya cold front berarti lebih banyak turbulence nya iya lebih banyak turbulence nya di morning bus dateng terus abis gitu kan soalnya warm air nya naik dia bawa moisture nya sama dia updraft kan kayak tadi bentuk thunderstorm bikin kayak gini kalau warm air yang replace cold air jadinya embun karena humid nya ketemu sama dingin jadinya ngembun kayak di kaca biasa kalau misalnya dia steady state front gak gerak lama ngembun berada hari low visibility biasanya di UK ada lagi namanya occluded front itu saling di dalam satu sama lain gitu gak kelihatan masalahnya biasanya dia itu sering altimeter error sering altimeter error kita tiba-tiba berbuat temperatur kita mesti correct misalnya kita tader ya kita correct kita quarter disitu berubah lagi kita correct lagi ini juga rawan untuk IFR flight kalau misalnya apa lagi kalau yang warm front terus low visibility kan inadvertent flight into IFR kan itu baik juga jadi kalau misalnya saat kalian ada radio altimeter ya good for you nantinya udah namanya squalline nah ini squalline yang sering dilihat iba kan itu sebenarnya thunderstorm dulu tahun 1950 malah dibilang oh squalline itu thunderstorm ya technically correct memang bener mereka itu thunderstorm tapi agak beda karena ada frontnya juga disini gak cuma thunderstorm yang towering kalau di weather graphical chart itu bentuknya seperti ini garis titik 2 garis titik 2 ya karena kita hampir gak pernah pake pernah pakenya windy terus ya mungkin gak pernah keliatan sama ini tapi mungkin yang pernah keliatan ya lucky for you ya ini weather radar nosecone tuh isinya ini nah the problem with weather radar dia tuh energinya gede banget eee rangenya GHZ dia tuh practically microwave kayak wifi tapi microwave radiasnya gede banget jadi kalau di ground pastikan dia tuh off apalagi ada ground staff di depan push backtrack terus ada yang boarding pastikan tuh off kenapa? karena radar yang sangat besar itu bisa ya gak aku bukan orang medical ya tapi mungkin bisa memicu kanker terus pernah ada kejadian di GMF katanya dulu gak tau bener apa gaknya ya radar tuh gak sengaja posisinya on bukan test kalau test tuh beda gak tau bedanya sama on apa karena gak pernah pake kalau dia pasangnya on gak lama engineer yang depannya muntah-muntah terus orang jaman dulu pilot jaman dulu karena coating di belakangnya ini di belakangnya weather rudder ini kan dia kalau bisa nyamping ini kan berarti kan bocor di sini ya di samping-sampingnya ini tapi mestinya ke shield oleh lapisan ini tapi orang jaman dulu belum ngerti cara bikin lapisan anti-radiasi yang bagus bocor atau mungkin orang bolong-bolong poor maintenance bocor makanya pilot dulu banyak yang mandul diceritain mantan Captain dan nah tapi sekarang udah bagus jadi gak seberapa masalah weather rudder ini cara kerjanya dia mendetek droplet TSRA pasti keliatan Komunibus pasti keliatan karena banyak kuap air dalamnya banyak airnya pasti keliatan tapi kalau dia udah solid bentuknya meskipun dia tuh air icing gak keliatan volcanic ash gak keliatan oleh weather rudder karena dia kan cuman mantulin gelombang doang air tuh pemantul energi elektromagnetik yang bagus kalo ice gak dia scatter udah gak mantul gitu kalo air diserap mantul nah ini menjadi bahaya nanti untuk volcanic ash kenapa? karena volcanic ash tuh bahaya untuk engine untuk ya untuk manusia mungkin oke lah jadi kayak misalnya kalian yang Kristen Katolik rabu-abu kayak gitu kejatuhan biasa tapi kalo bagi pesawat jet engine fatal ntar ada gambarnya continue meteorological hazards ada macrobus wind shear wind shear sama CET misalnya disatu ini semua ada icing volcanic ash icing mungkin kita gak pernah encounter karena negara tropis meskipun di Filipina kemarin gak encounter juga karena gak pernah temperature sampe minus gitu mungkin pernah tapi jarang banget mungkin bagio atau dimana gak tau wind shear change the interaction or speed with a very short distance in the atmosphere can be present at any level and direction dimana aja bisa waktu approach especially dangerous biasanya waktu ada temperature inversion dan deket thunderstorm deketnya pulonimbus ini gak pernah encounter juga mungkin di iba sering tapi kita go aroundnya karena karena Cessna enak jadi gak kerasa flow level wind shear ada warning sistemnya juga dia itu iasnya inaccessibly 50 knots variation nya gusting ground speed nya juga vary because of that kemudian vertical speed nya 500 feet per minute pitch nya glide slope nya kalau misalnya udah gak stable approach nya di bawah one dot go around biasa lah kalau misalnya udah unstable approach go around terus kalau misalnya left shot yang ada auto total nanti ada kita bahas auto total auto total itu kalau boing total nya gerak sendiri adjust ke airspeed nya kalau misalnya kena wind shear karena variation of airspeed dia goyang pasti keliatan pasti nanti warning wind shear kita pasti langsung engage toga go around tapi sebelum itu pun keliatan karena dia goyang biasanya goyang adjust pelan dia pelan turun naik lagi ini gak goyang gitu next low level wind shear alert system dia tuh ada anemometer sekitar ini anemometer ngitung wind speed anemometer tuh kayak gimana kayak yang di atapnya itu hanggar riba yang ada kayak sendok banyak terus dia muter di atap biasanya ada 60-33 di sekitar sini dia attack kalau misalnya ada yang tiba-tiba berubahnya ekstrim dikasih warning ke tower mereka bisa lihat wind shearnya di daerah mana runway yang mana dan bisa juga ditransmit ke aircraft tapi biasanya aircraft juga punya punya sendiri misalnya weather radar terus tiba-tiba dropletnya ilang itu nandakan wind shear juga sekarang ini udah udah banyak dipakai tapi kalau misalnya dia gak ada wind shear alert system ini gak ada ETC juga gak bisa ngasih jadi on palette description juga kalau misalnya liat denger report barusan aku approach baik-baik saja kok terus setelahnya itu ada yang approach kita hampir go around tadi hati-hati hampir ada ada wind shear ini berarti gak cuma wind shear microburst lebih bahaya lagi nanti kita bahas eee seharusnya sebab ada info ada apire kalian bisa nyoba di telegram namanya apire eee heavy boat jadi dia bisa retrieve metar tough kandang r4 charge tapi dia tuh gak udah dipakai windy juga padahal bagus kan kita liat windy oh jelas ini disini temperaturnya sekian hujan gak? enggak tapi gak udah dipakai kalau misalnya mau terbang in day life kenapa? karena kalau misalnya terjadi accident atau incident dia tuh gak bisa accountable aku lo cuman weather info maksudnya untuk recreational use only mungkin di EULA nya ada atau gimana gak tau eee er lo memandat kita untuk ngambil weather info ini dari BMKG karena BMKG itu weather agency yang bertanggung jawab kalau misalnya terjadi kesalahan atau apa kita bisa held dia accountable jadi kalau misalnya kita crash kemudian kamu ngambil weather info dari mana? dari windy pasti kita kena dari BMKG oh berarti belum tentu salah kita bisa jadi salah BMKG atau memang salah kita tapi kita ngambil datanya gak salah kok ya sudah lah urusannya mungkin faktor yang lain human factor atau ya apa ada lagi CET videonya gak ngeplay nah itu ya gak ada apa-apa harus di bebe goyang ini di explain ya terlalu extreme ya mungkin kalau kelasnya lebih lebih smooth ya gak ada apa-apa harus di bebe goyang nah emangnya clear air turbulence kalau seperti itu kenapanya karena tadi temperature inversion wind macem-macem mitigation nya reduce airspeed to maneuvering speed seatbelts jangan lupa inform ATC karena CAT ini bisa berkepanjangan apalagi kalau dia bentuknya jet stream kemudian kalau misalnya dia CAT nya itu severe sampai kalian sampai ke lempar-lempar tanya cabin kondisi gimana sering loh ke accident sampai mereka lagi serving lagi in-flight service terus dibeba kena CAT terbang semua terus mereka suruh strap in setelah setelah analyze the damage suruh strap in pasang seatbelt inform ATC inform ATC deviate ya altitude boleh deviate dari RW itu dikit sampai berapain emang ada ketentuannya itu dibahas di air en route oke microburst nah ini ini kalau dipercepet ya gak sepet ini pernah accident pasti pernah ditunjukin sama cap gamido dulu dia pertama itu dapet headwind karena dia dari ngeburst kebawah gini kan dia pertama dapet headwind kalau misalnya udah gedetek oh ini microburst with experience pasti tau ya mending headwind itu dipakai untuk go around daripada berusaha maintain ground speed karena kalau udah gitu kena tailwind jatuh loss of lift jatuh microburst itu deteknya mirip kayak wind shear tapi gak juga ya gak susah sih bisa sampe 50 sampai 90 knots 50 knots horizontally dan vertical speed variation nya 1000 sampai 6000 feet per minute extreme dia kayak wind shear tapi extreme lagian kita nanti di warning sama synthetic voice system wind shear wind shear ya udah go around udah ambat gak usah tunggu identify microburst bukan dia liat ah mati lo nah terus ini ceritanya orang kalau dia microburst nya gak menunjukin wind shear nya gak menunjukin dia tuh akan ada ya gak bisa dibilangin dia mau landing di terus fort worth kena microburst kena microburst descending at 3000 feet per minute dia berhasil nge lift di 34 feet EGL hampir ngancurin 377 377 767 terminal jadi ya valid discretion non approach ini icing kita gak pernah liat ingin liat sebenernya dia ada yang icing kayak gini dia ngubah bentuk airfoil nya dia belum tentu ngubah airfoil nya juga sih tergantung sih ini juga bisa ngubah airfoil nya bisa gak ini gak seberapa kayak icing frost frost ini kayak di kulkas di freezer bisa di bisa di serut gitu loh kayak gitu itu rhyme bedanya kalau ini nambahin drag ya itu terjadi ketika oh Andrew ketika surface nya itu below freezing freezing temperature yaitu 0 derajat misalnya dia 4 derajat metal gak masalah minus 10 derajat metal gak masalah dingin yaudah dingin karena air air yang masih di atas 0 derajat misal 5 derajat terus beku udah jadi kayak gini dia nambah drag sangat menambah drag nambah weight jadi kalau misalnya yang ketemu ice mending minta di icing ini icing kalau ini kayak es nya itu di tukang teh botol itu di tukang minum jalan itu bener-bener clear bener-bener clear ini agak dikit frost sih kayak gini tapi more or less dia bener-bener ice continue kita tadi bahas tentang de-icing de-icing itu bentuknya cairan ada 4 types ada 4 types tergantung kekentelannya kekentelannya tuh kekentelannya tuh ngefek kemana ngefek ke berapa lama anti ice fluid itu bisa bertahan ada yang 30 menit ada yang air panas doang yaudah air panas air hangat air panas gitu biar es nya cair kan take off udah clear ada lagi yang agak kental itu bisa lebih lama lagi gak tau berapa gak hafalin karena kalau kita belum pakai warnanya kuning gitu ntar dia take off dia hilang tarik ke belakang nah bedanya anti-icing sama de-icing de-icing itu fluid dipakai waktu sebelum berangkat kalau anti-icing itu dipakai waktu in-flight menghilangkan es kalau ada inisial dan memprevent dia build up lagi ada kalau Cessna pitohit kan itu electrical Boeing juga electrical dia anti-icing nya dimana aja ada di wings ada di engine inlet ada di kaca ada di pitoh mostly itu kalau misalnya ada lagi preheat untuk roda atau gimana gak tau gak pernah nah lalu untuk anti-icing system bentar chrome nya gak keluar anti-icing system ada yang mechanical kayak gimana mechanical ya kita kita serutin aja tuh es di darat kan bisa aja bisa tapi in-flight yang mechanical tuh dipakai di pesat kecil mungkin ini twin otter ya gak tau mungkin angelo bisa share nanti sama di Aircraft World War 2 dia bentuknya namanya anti-icing boots ini dia nanti ini ngembang kita lihat ini kan es semua nih terus hilang udah kayak kalau misalnya kita sering kalian pernah main bukan main bukan main ya jangan jangan main lah istilahnya kalian pernah pakai alteco terus nempel di tangan kalian giniin jari kalian giniin nanti kan dia lepas sendiri kayak es tadi itu sama oke lalu hazard yang berikutnya ada ada volcanic ash yang kita bilang tadi dia gak ngedetek di wet radar karena dia kering gak ada airnya sama sekali ya gak tau kalau dicampur sama air jadi jadi lempung gak tau ya tapi kalau misalnya kondisinya dia setelah gunung berapi ini kejadiannya British Airways Flight 9 terkenal banget engine-nya kebakar semua sampai kelihatan scene almost fire engine-nya vial semua 747 over Indonesia gunung galunggung dia ngerusak engine-nya engine-nya penuh kayak gini halalah engine-nya penuh sama ash kayak gini semua cockpit-nya kayak di amplas abis semua untung pas itu dia mendaratnya di halim untung ada ALS ini gak masalah aman tapi again ini di Vindy kelihatan sebenernya di Vindy kelihatan ada gambarnya gunung terus gede tapi di BMKG juga kelihatan mungkin untuk kita yang lebih sering terbang via AFR not a problem tapi yang terbang AFR ya dilihat aja di enroutenya apakah lewat gunung terus kemudian apakah gunungnya itu active volcano atau gimana dilihat aja remasso flight planning mestinya pas flight planning kelihatan tapi just engage lupa atau gimana ceritanya lain ada lagi support cold water ini yang kayak tadi kayak yang icing tapi agak beda dia itu sebenernya udah below freezing tapi karena dia masih pure water gak masalah begitu kan surface yang beda sama dia akan langsung beku bentar kita tahu sendiri kalau pitocube failure yang terjadi SP indicator fail unreliable altimeter pokoknya semua pitocetic system rusak dia jadi masalah di Air France flight 447 indikasinya gak jelas pesawatnya ngomong stall dia reduce airspeed terus terus turun 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 sampai udah udah anggap 50 feet 40 feet above sea level sea level laut soalnya crash hancur terus ini masih gak jelas fisikanya gimana nah dia lo minus di bawah 0 minus berapa gak tahu kenapa di dalam botolnya masih oke begitu di turun keluar langsung kayak gini apa kena contact oksigen kena substance yang lain masih di belajarin gak jelas cara taunya gimana gak tahu gak ada indikatornya tapi inget Air France 447 kalau kalian terbang Airbus jangan sampai dual input udah gitu aja yang buat kecelakaan dia kayak gitu dual input itu ketika Airbus kan sticknya gak nyambung kalau CSNA kan kita belok kiri misal belok kanan instructor juga ikut belok kanan kayak Boeing karena dia mekanik keliling kalau Airbus gak kita belok kiri belok kanan bisa sticknya doang bisa tapi misalnya di average di rata-rata ini bentuk kiri bentuk kanan 0 jadinya dia gak gerak kemana-mana ntar diajarin kalau rating aku juga belum rating next weather reports ntar weather phenomena tadi ada yang menanyain ada yang menanyain yang menanyain dia yang menanyain